Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa untuk mencegah penyebaran COVID-19. Salah satu kampung di Bekasi, Jawa Barat membentuk Kampung Siaga. Kampung ini merupakan bagian dari Kampung Tangguh yang digagaskan Polri beberapa waktu lalu. Saat masuk ke dalam Kampung Rawapasung yang saat ini disebut dengan Kampung Siaga atau Kampung Tangguh di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Anda disambut dengan sejumlah lukisan tembok atau mural yang berisi lukisan atau tulisan himbawan kepada warga sekitar untuk hidup sehat, jauhkan narkoba, hingga terkait pandemi COVID-19. Karena hanya satu-satunya yang ada di Kota Bekasi, kegiatan warga Kampung Siaga atau Kampung Tangguh ini mendapat respon positif dari pemerintah setempat hingga petugas kepolisian. Mereka mengaku Kampung Siaga tersebut merupakan salah satu program Kapolri yang diimplementasikan dengan berbagai kreativitas warga setempat. Kampung Siaga Polri adalah salah satu program dari Kampung Siaga ini yang tentu kami sebagai bersinansi dengan tugas berat tentu kami sangat berpukul keberadaan Kampung Siaga ini. Pertama ini adalah di wilayah kami, di RW22, Kelurahan Kota Baru. Kami harapkan partisipasi aktif baik dari RT RW maupun dari warga masyarakat yang ada di lingkungan RW22 ini. Bisa terpilih kampung ini sebagai Kampung Siaga ini gimana ceritanya? Bisa dijelaskan sedikit? Kalo kami hanya melaksanakan pembersihan dinding dengan memasang gambar-gambar atau mural. Kemudian atas inisiatif Bapak Dimaswa kemudian dicampaikan pemukul lomba di singkat polda. Yang namanya Kampung Siaga ini sebenarnya tadinya adalah memang program dari Bapak Kapolri yaitu dari kompulisyen dimana kita diminta dengan adanya pandemi COVID-19 untuk membangun kampung-kampung tanggung di setiap-setiap pengerahan. Selain mural atau lukisan, warga Kampung Siaga juga memproduksi masker dalam jumlah banyak yang diberikan kepada warga sekitar secara gratis. Sedangkan satu hal yang menarik dari kampung ini adalah warganya yang mampu membuat tanaman hidroponik dan budidaya ikan lele di setiap rumah warga yang memiliki lahan perkarangan. Masalah masuk PSP pertama dan pembiasa kedua kita gak ada aktivitas apalagi sudah mulai ada pengurahan perolahan saya kerja. Termasuk pedagang. Pedagang-pedagang yang ini sudah ada surat edaran tidak bisa beroperasi. Akhirnya kita menjaga lingkungan dengan konsep estetika. Soleh menambahkan, Kampung Tangguh ini merupakan salah satu kampung percontohan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal ini berdasarkan surat keputusan Kapolres Metro Bekasi Kota bahwa kampung tersebut disebut Kampung Tangguh lalu berubah dengan sebutan Kampung Siaga. Meski sudah memasuki masa new normal, namun warga Kampung Siaga atau Kampung Tangguh ini masih mempertahankan kewaspadaan terhadap virus COVID-19. Dari Bekasi, Ari Ridwan, Nusantara TV melaporkan.